Intro Ya, terima kasih Anda masih bersama kami Saudara 4 pengedar narkoba jenis sabu-sabu digulung aparat sat narkoba Polresta Bajuangi Dari tangan tersangka jaringan peredaran narkoba antar pulau ini, polisi menyita sabu-sabu total 1,1 kilogram Pada tanggal 4 Oktober Pengungkapan kasus peredaran narkoba ini bermula dari penangkapan 2 orang pengedar sabu-sabu berinisial AFA dan MIE Keduanya ditangkap di wilayah Desa Sukamaju, Kecampatan Serono, Kabupaten Banyuwangi pada 3 Oktober lalu Dari penangkapan kedua tersangka itu polisi melakukan pengembangan Hasilnya, dua tersangka kembali diringkus, masing-masing berinisial SE dan JH Selain barang bukti sabu-sabu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa telepon genggam sebagai alat komunikasi Serta mobil yang digunakan sebagai tempat penyimpanan 10 paket sabu-sabu yang dikendarai tersangka JH Tersangka membeli sabu-sabu dari pemasoknya dan dijual kembali ke pemesannya dengan harga lebih mahal 200 ribu rupiah Selain dipasarkan di Banyuwangi, rencananya sabu-sabu tersebut akan dipasok ke wilayah Bali TKP-nya ini di daerah Kusur Sukolilo, Desa Sukamaju, Kecampatan Serono, Kabupaten Banyuwangi Ada pun 4 kesangka, indisial SE, JH, AFA, dan juga MIE Ada pun total barang bukti yang diamankan dari operasi pengungkapan ini Total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu Sebanyak 1114,6 gram Kalau itukan kilo 1,1 kilogram Para tersangka dijerat dengan undang-undang narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun penjara Dan maksimal hukuman mati atau seumur hidup Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi Saudara Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya Menggelar operasi Zebra 2024 di Simpang 4 Jalan Pemuda Surabaya Hasilnya polisi menindak para pelanggar lalu lintas Seperti pemotor tidak mengenakan helm Dan pemobil yang tidak menggunakan sabu pengaman Operasi Zebra digelar saat lantas Polrestabes Surabaya Di Simpang 4 Jalan Pemuda Surabaya Polisi membawa banner imbauan kepada pengguna jalan untuk tidak ngebut di jalan raya Juga sosialisasi kepada pengendara motor agar mengancingkan atau klik helm Dalam rahasia kali ini polisi juga menindak para pelanggar lalu lintas Seperti pemotor tidak mengenakan helm dan tidak membawa kelengkapan surat kendaraan Polisi juga menindak pelanggar lainnya seperti menggunakan ponsel saat berkendara Pengemudi mobil tidak menggunakan sabu pengaman dan pengendara yang terindikasi menengah minuman keras Kita tetap menunggu permasyarakat agar selalu berhati-hati di jalan raya Supaya kota Surabaya ini kita jual Resipda ini menekan angka selatan Berapa pelanggaran bu negara ini bu? Semoga lebih angka pelanggaran seribu Seribu Pengguna jalan paling banyak didominasi pelanggaran apa bu? Pengguna jalan paling banyak didominasi pelanggaran apa bu? Apa bu? Apa itu? Berapa melawan anus yang selalu dilakukan oleh pengendara Yang kedua untuk disambungkan helm Data satuan lalu lintas Polrestabu Surabaya hingga tanggal 21 Oktober Ada seribu lebih pengendara yang melanggar dan ditilang Baik tilang manual maupun tilang elektronik Pelanggaran terbanyak didominasi oleh pengendara roda dua Operasi zebra digelar mulai tanggal 14 hingga 27 Oktober mendatang Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya Peringati Hari Santri Nasional Ribuan siswa sekolah padrasa di Jember Bersih-bersih sampah di pinggir pantai Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda Sesat lagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!